Lee Jong-suk dipanggil dengan sebutan suki oleh para pegembarnya. Ia seorang model dan aktor yang lahir di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada 14 September 1989. Lee Jong-suk mempunyai seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Ia besar di wilayah Jong-in, Provinsi Gyeonggi, namun saat SMA ia pindah Kursyo, seorang diri untuk melanjutkan sekolah di bidang seni. Ia termasuk alumni dari Universitas Konkuk. Lee Jong-suk mulai degur pertamanya sebagai modeling tahun 2005 sebagai model runway saat itu ia berusia 15 tahun. Ia menjadi model pria termuda yang pernah berpartisipasi di Seoul Fashion Week. Lee Jong-suk banyak menerima pujian saat menjadi model, karena Kitra yang dimilikinya sebagai anak laki-laki sekaligus pria dewasa dalam dirinya. Slime model, Lee Jong-suk sempat menjadi trainee idol selama 3 bulan. Lee Jong-suk sempat memintangi sebuah film pendek berjodoh simpati. Namun ia lebih dikenal dalam perannya di dalam drama Skull 2030 pada tahun 2012. Lee Jong-suk sukses mempertikan bakal actingnya dalam drama tersebut. Ia berhasil menerima penghargaan Best New Actor dalam anjang ke BS Drama Award 2012. Tahun 2013, Lee Jong-suk beracting dalam drama I Can Hear Your Voice. Karena kemampuan actingnya yang bagus dalam drama tersebut, Lee Jong-suk kembali menerima penghargaan excellent award dan beberapa penghargaan lainnya. A Pan Star Award 2013, Korea Drama Award 2013, SBS Drama Award 2013, dan Best Purple Award bersama lawan mainnya Lee Boy-yung. Lee Jong-suk juga melebarkan sayap ke dunia layar rebar. Ia sukses memintangi film blockbuster The Face Leader tahun 2013. Film yang bertema sejarah tersebut sukses menerima penghargaan Best Film dari ajang Dae Jong Film Award 2013. Lee Jong-suk terus sukses mengasa bakal actingnya. Tahun 2014, ia langsung memintangi dua film hit sekaligus, Dr. Stranger dan Pinocchio. Drama Dr. Stranger sukses di Tianggok dan mendapat ratusan Dita Fears. Di sejumlah platform, video online di negara tersebut, ia menjadi aktor bermuda yang mendapat trophy best actor. Drama Pinocchio juga melaih rating tinggi. Bersama Han Hyo-jo, Lee Jong-suk juga berekten dalam sebuah drama fantasy, thriller W, dan sukses melalui penghargaan Dae Sang pertamanya di ajang MBC Drama Award 2016. Ia juga pernah berperan sebagai penjahat dewat film VIP yang liris tahun 2013. Masih banyak neretan drama sukses yang telah dibintangi oleh Lee Jong-suk. Tahun 2014, ia mendapat kritikan dan itu ding sebagai status syndrome. Karena beredar sebuah foto dirinya saat di bandara, yang seakan-akan telah mengabaikan hadiah dari penggemar. Lee Jong-suk pun langsung minta maaf dan memberi klarifikasi atas kejadian tersebut. Lee Jong-suk pernah terlibat umur kencan dengan sejumlah aktris. Salah satunya adalah Park Sin-hae lawan mainnya di Pinocchio. Namun umur tersebut telah dibantah oleh masing-masing agensi mereka. Setelah itu tersiar kabar kalau Lee Jong-suk berpacaran dengan IU. Sebelum berpacaran, kabarnya mereka sudah menjalin hubungan pertemanan sejak lama. Secara personer, Lee Jong-suk menulis surat untuk penggemarnya. Ia mengatakan sudah lama mengenal IU sejak usia 20-an dan sudah berteman lama. Lee Jong-suk juga seorang aktor yang berjiwa sosial dan sering berdonasi. Tahun 2018, ia telah menyumbangkan 100 juta won atau sekitar 1,2 miliar rupiah untuk dukungan kepada keluarga dan anak-anak dalam situasi krisis. Akhir tahun 2021, Lee Jong-suk mendonasikan 100 juta won untuk membantu kaum muda yang akan meninggalkan Panti Asuhan di usia 18 tahun dan hidup sendiri mendapat sertifikasi. Kabarnya, Lee Jong-suk adalah salah satu aktor Korea dengan bayaran tertinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.